selamat menikmati yuki berada di tim ketiga kita saksikan Albert kali ini langsung saja mengarah bola ada Anton Jung tadi yuki ketengah kita saksikan ya Albert langsung Ivan lagi-lagi belum bisa terlewati pertahanan yang sangat bisa diandalkan ya dengan adanya seorang Ivan di pertahanan belakang dari tim 2 iya kembali kali ini tim 3 Albert yang tom lebar bisa melihat pincul disana mundur ke belakang kembali Ahen Ahen juga salah satu pemain belakang yang memiliki karakter bermainan yang sangat bersih dan sangat juga disiplin di beberapa game sebelumnya di event yang sebelumnya juga bermain sangat konsisten di pertahanan belakang dari timnya kali ini yuki yuki ini tadi yuki sering melepaskan bola-bola langsung mengarah gawang yang sangat tidak terduga ya mitra larga ya dan goalnya juga tercatat sebagai goal-goal yang cantik ada tipis-tipis saja di sebelah mister gawang dari lawannya teki perlawan kembali tendangan sudut kali ini ada wili disana lebar bola tadi joni angkat bola oh maksudnya tadi terjadi pelanggaran pincul kali ini melakukan tendangan bebas yuki sepertinya yuki ada jung disana ada Albert yang sudah menunggu iya kencang namun juga belum bisa tepat sasaran tadi ya penjaga gawang Joshua tadi iya angkat bola dapat di heading dengan baik oleh Yanto Ivan kali ini masih willy iya Yanto joni berusaha berubut bola ada pincul lepas dulu dari pincul willy oh sayang sekali jung kali ini intercept dengan baik oleh Anton ya membaca arah bola atau pergerakan dari seorang pincul tadi sangat mudah sekali bagi Anton untuk bisa merebut bola ke tengah kali ini Yugi intercept on goal tadi oh jelas pelanggaran ya dilakukan oleh Anton iya terhadap pincul kita juga masih menunggu aksi pincul ya di yang bisa kita sedikit flashback ke game atau ke event yang sebelumnya juga mampu menampilkan permainan terbaiknya dengan mencetak gol ya balik kali ini Albert game keempat masih berjalan iya terlambung deras tadi masuknya bola kepada jung Anton kali ini mitra olahraga kontrol sejenak ada onggol masih onggol sudah ada Anton menunggu disana joni iya joni maksudnya tadi kepada willy yugi ada Albert disana yugi pincul juga sudah menunggu iya Albert kembali lagi-lagi Anton mampu berbuat banyak ya untuk memberikan rasa aman kepada pemain belakang atau pemain belakang rekannya tadi karena memang pertahanannya sangat tersusun rapi ya tim kedua masih Andi tadi arahkan Andi pada joni maksudnya namun Joshua keluar dari sarangnya tadi cili berganti kita saksikan serangan demi serangan mengalir ke pertahanan belakang kedua tim ini dan lagi-lagi beberapa kali posisi pincul ini mampu dikendalikan oleh seorang Anton yang mitra olahraga ya apa yang akan diperbuat oleh pincul mungkin akan mengalihkan sedikit posisinya ya berputar atau berrotasi ke sebelah kiri seperti ini ya karena sangat-sangat tetap sekali pengawalan dari Anton ini ya Ivan kali ini kembali kepada Anton masih memancing rekan-rekan yang bisa keluar kontrol sejenak dari joni kali ini lepas joni ya Albert masih berusaha masih Albert terusaha sih Kang ada pincul bisa-bisa menunggu lagi-lagi ya sudah jelas lagi kepada pincul Albert masih Albert lepas lagi-lagi berhadapan dengan Anton tadi sangat sulit sekali melewati Anton ini Willy ya Ahen juga akhirnya berbuat sangat lugas bertindak lugas untuk menyelamatkan pertahanan belakangnya Anton langsung ya keras perundangan roket dari Anton tadi iya kembali wah sayang sekali tadi Andi yang juga tadi mampu membukakan gol ya di permainan laku di game pertama tadi bagi tim 2 masih kosong-kosong terbukaan sementara ini terawar raga angkat bola Albert yang dicari semakin lama semakin seru pertandingan masih bersama kami menu bola lampung terawar raga mari abadikan momen sepak bola bersama kami baik tim mini soccer di stadion dan di lapangan-lapangan futsal dalam event-event yang terselenggara atau direncanakan jangan biarkan menuat tanpa cerita iya lepas bola Willy long ball sangat sabar tadi hari kali ini atau Anton bola keluar menghasilkan tendangan subut atau lempar ke dalam sepertinya kontrol kontrol sejenak Johnny Johnny harus maju mundur ya langsung lepas tadi cukup bersemangat pemain nomor 49 ini Andi termotivasi dengan deal yang dia ciptakan tadi di game pertama tadi ya angkat Kulandi oh kali ini mundur ke belakang justru kepada Anton sayang sekali Anton tadi Yanto disana Yanto lepas pincing kali ini iya ragu-ragu sedikit kurang fokus pincingnya kontrol setidak Willy masih Willy lepas lewati dua kaki dari gigi tadi kali ini pincing langsung saja melancarkan serangan balik ke kantor teks gagal kembali Ivan ke belakang kepada Andi iya ini dia permainan yang mulai sedikit cair ya mulai mencari cara kawan-kawan bagaimana untuk bisa membobol pertahanan belakang dari tim dua terlampau kencang bola tadi dan juga sedikit terganggu tadi oleh Ahen dan kembali gagal kawan-kawan dari tim tiga masih kosong-kosong sementara kedudukan di game yang keempat ini Yugi angkat bola Yugi pincung yang dicari namun temen jaga gawang mobil tadi berhasil memposisikan bola dengan baik tadi ah kali ini Yugi kembali Yugi masih Yugi terbaca tadi oleh tiga pemain sekali Juz ya arah bola yang dicoba dilesakan oleh Yugi tadi melebar kepada Anton disana duel dengan Cung Yanto lepas ke tengah kali ini oh kembali Yugi pincung masih pincung melebar oh placing dari pincung tadi maksudnya benar tadi yang terolah kepada namun terlampau kencang tadi bola sehingga tidak terkendali pas kita saksikan kosong-kosong masih kedudukan cukup kuat pertandingan ini bagaimana kita saksikan apakah akan terjadi seperti game ketiga tadi ya dimana gol akhir justru menjadi malapetaka bagi timnya atau tim yang bermain di game ketiga tadi sehingga tipis sekali kemenangan dari tim 1 dari 1 0 di game yang ketiga tadi ya kembali fun kali ini segitu bersabar ya Andi kontrol sejenak Ayanto Albert Ahen tadi oh hampir terjadi blunder kali ini ya Ahen tadi berada pandangan Onggo tadi ya namun masih terselamatkan pertahanan belakangnya Yogi Yogi kembali Yogi masih Yogi terlalu percaya diri tadi Yogi bisa bola baik tadi ya bola murni tadi ya pengambilan bola yang sangat bersih dari Ivan tadi ya ya kecepatan dari seorang Yogi memang sangat berbahaya metrologa ya tidak terlalu bahaya yang didiamkan harus segera di block atau diarahkan arah bola tadi dialihkan arah bola kembali kali ini Johnny mundur kepada Ivan Ivan langsung setelah bola ke depan yang dicari sayang sekali ya Albert atau Jum kali ini terpotong bola tadi oleh Johnny sabar ada Anton Willy Willy baik sekali gol Willy tadi Willy Willy berhasil membuka memecahkan kebutuhan di game keempat ini ya tim 2 unggul 1-0 balik gol yang sangat cantik penempatan di sudut gawang sebelah kiri tadi 1-0 unggulan bagi tim 2 1-0 keunggulan bagi tim 2 ya ini tadi hampir-hampir saja mengejutkan ya tendangan kerak dari Yugi tadi ha sedikit memberikan shock terapi tadi pada penjaga gawang kubil dari tim 2 ya Willy yang begitu baik tadi kita sastikan sedikit kita mengulas tadi gol yang terjadi ya ini itu yang saya katakan tadi ya kembali terjadi ha ha momen seperti ini dimana sebuah tim harus takluk dengan gol-gol akhir di ujung pertandingan ya tim 2 unggul atas tim 3 1-0 ya selamat untuk tim 2 kembali kita akan mengasikan pertandingan di game yang kelima selamat 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 di selamat selamat Terima kasih.